selamat menikmati yang pertama adalah 10K yang kedua 20 orang yang ketiga 200 poin 10K berarti kita daftar 10.000 untuk menjadi reseller 10.000 rupiah kemudian yang kedua kita mencari 20 orang yang juga ingin daftar jadi reseller yang ketiga adalah 200 poin itu berarti omset kita masing-masing setiap bulan baik kita maupun reseller kita kemudian ini adalah contoh bagian ini bagian bagi hasilnya persentasenya sama jumlah resellernya jika kita di generasi satu mencari 20 orang reseller maka di generasi kedua akan menjadi 400 generasi ketiga akan menjadi 8.000 generasi keempat menjadi 160.000 orang generasi kelima ada 3.200.000 orang dan generasi ke enam ada 64.000.000 orang kemudian ini persentasenya persentasenya yaitu di generasi satu kita memiliki hak 6% di generasi dua kita memiliki hak 4% generasi tiga 3% generasi empat 2% 5 juga 2% dan di generasi ke enam juga 2% dan itu semuanya digabung ya nah untuk kasus kali ini saya ingin menyampaikan salah satu saja jadi disalah saya menghitung di generasi kelima saja untuk potensi pasif income atau bonusnya yaitu persentasenya tadi 2% kemudian poinnya ada 200 poin setiap kita setiap bulan kalau diuangkan sekitar 600.000 atau 10 susu kambing EGM kalau untuk produk lain nanti bisa disesuaikan nah nilai satu poinnya setara dengan 1000 rupiah ya jadi untuk pengali kemudian tadi jumlah reseller kita adalah 3.200.000 orang dan total potensi pasif income per bulan adalah 12.800.000.000 rupiah dan ini adalah potensi ingat potensi ya potensi bisnisnya ini juga hanya dihitung di generasi kelima jadi kita bisa hitung juga di generasi satu, dua, tiga, empat, dan enam dan kita tinggal gabungkan seperti itu nanti bagi yang ingin perhitungan itu saya sudah buat di Excel-nya ya jadi bagi teman-teman yang berminat bisa nanti kontak ke saya terkait dengan potensi perhitungan itu jadi ini potensi nah nanti akan ada yang bertanya mungkin ini berapa lama ya kemudian ini kan kalau berhasil 100% kalau berapa lamanya itu tergantung kinerja dan rezeki kita tentu saja nah kalau untuk asumsi berhasil 100% itu hasilnya seperti ini saya sudah buatkan tabelnya seperti ini kalau tadi di generasi kelima kita 100% berhasil misalnya kita bangun seperti itu maka hasilnya 12 miliar 800 juta rupiah tapi kalau misalnya kita kerjanya ternyata cuma berhasil 80% maka kita akan mendapatkan hasil 10 miliar 240 juta dan kalau kita hanya berhasil dari hasil target tadi cuma 50% maka penghasilan kita per bulannya di generasi kelima saja yaitu 6 miliar 400 juta rupiah dan ini sudah ada yang nembus seperti ini saya sendiri kenal orangnya kemudian kalau berhasilnya hanya 30% maka akan mendapatkan 3 miliar 840 juta kemudian kalau berhasil hanya 20% maka akan dapat 202 miliar 560 juta dan ini per bulan kemudian ada kalau kita hanya berhasil 10% maka kita akan mendapatkan positif income potensi positif income kita 1 miliar 280 juta dan kalau hanya berhasil 5% maka kita hanya mendapatkan 640 juta per bulannya di generasi kelima dan kalau misalnya buruk-buruknya kita bangun terus-menerus dan hanya berhasil 1% maka kita hanya mendapatkan 128 juta per bulannya di generasi kelima belum nanti generasi ke enam generasi satu, dua, tiga, dan empat silakan nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya dan ingin serius mencari informasi terkait dengan ini terutama program reseller ini kita akan sampaikan secara detail terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih